Intro Ducati dan pabrikan MotoGP lainnya rilis video unboxing motor di Mandalika Siap jalani uji coba MotoGP Usai menjalani rehat dan liburan sehari Para anggota tim Ducati Lenovo team Beranjak ke sirkuit Mandalika Lombok pada Rabu 9 Februari 2022 Untuk menjalani sesi setup garasi menjelang uji coba pramusi MotoGP Pada 11 sampai dengan 13 Februari mendatang Seluruh logistik yang tiba di Bandara Internasional Lombok Dari sirkuit Sepang Malaysia Pada Senin 7 Februari dan Selasa 8 Februari Sudah dikirimkan ke paddock sirkuit Mandalika Dan kini siap ditata oleh para anggota tim-tim peserta Ducati Lenovo team pun merilis dua video kegiatan para mekaniknya Dalam menata garasi agar siap dipakai bekerja mulai Kamis 10 Februari Yang ini ketika para pembalap melakukan track walk dan rapat teknis Dengan para insinyur dan teknisinya Tak lama kemudian mereka juga mengunggah video unboxing motor Desmos edisi GP22 Milik Peko Bagnaya dan Jack Miller di area Pitland Seperti yang diketahui kata unboxing dan mandalika memang tak terdengar asing Pasalnya menjelang penyelenggaraan World SPK Indonesia Pada November 2021 lalu Kegiatan pemeriksaan beacukai pada kota kargo milik Aruba.it Ducati Racing Yang berisi panikali V4 milik Michael Ruben Rinaldi Sempat beredar di Youtube dan viral di media sosial Unboxing Desmos edisi GP22 Senang berada di sini Mandalika kamu sangat indah Bagnaya pun mengaku sudah menantikan uji coba di Mandalika Apalagi dirinya menjalani uji coba yang positif selama di Sepang Lewat GP1 minggu 6 Februari Ia mengaku yakin bisa tampil sangat kompetitif Kami punya ruang berkembang yang besar Jika kami terus seperti ini di Mandalika Kami bisa mencapai level yang baik Dan bertarung di papan atas saat pelapan di Qatar Apalagi para insinyur Ducati yang ada di markas terus bekerja keras Dan kami akan punya sesuatu yang baru di Indonesia Ungkapnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!